Ternyata segini bayaran kakek Sugiono dan bintang film dewasa Jepang sekali syuting. Apakah kamu pernah membaca nama kakek Sugiono di berbagai meme? Kalau pernah, sudahkah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Pria yang dijuluki kakek Sugiono ini bernama asli Shigeo Tokuda, seorang aktor film biru asal Jepang yang lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1934. Pria kelahiran Chuo Tokyo Jepang ini sempat dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 2017 silam. Kabar tersebut bahkan disertai dengan foto dirinya yang disertai keterangan tanggal lahir dan tanggal meninggalnya. Namun, kabar ini ternyata merupakan moaks alias kabar bohong. Bagaimana tidak? Berdasarkan penelusuran, tidak ada satupun media di Jepang yang menerbitkan kabar meninggalnya kakek legendaris ini. Sebaliknya, berita terakhir yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli tahun 2017 menampilkan hasil wawancara eksklusif Tokuda dengan South Morning China Post. Di wawancara itu, pria yang dijuluki para penggemarnya di Indonesia sebagai kakek Sugiono ini menyampaikan rencananya untuk mengurangi penampilannya di film dewasa Jepang, karena faktor usia. Ia kini ingin menikmati masa tuanya jauh dari industri yang sudah membesarkan namanya itu. Sejak keluar dari pekerjaannya terdahulu sebagai agen perjalanan wisata pada usia 60 tahun, pria ini memang telah membintangi setidaknya 400 judul film dewasa Jepang. Nama Tokuda bahkan tercatat di Guinness World Record sebagai aktor bintang film dewasa paling tua dan masih aktif di dunia. Meskipun kini telah pensiun, tetapi para sahas kakek yang satu ini masih sering muncul di berbagai meme yang diunggah dan dibagikan oleh para netizen. Selain menikmati meme dan mungkin juga filmnya, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa bayaran kakek legendaris ini ketika masih aktif membintangi film dewasa Jepang? Meskipun tidak ada sumber yang bisa memastikan bayaran kakek Sugiono sekali syuting, tetapi ada beberapa bocoran yang dapat dijadikan acuan. Dilansir dari Asian Money Guide pada Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2020, bayaran bintang film biru Jepang sangat bergantung pada ketenarannya. Ex-aktris video dewasa Jepang yang bernama Emery Okizaki mengatakan bahwa bayaran untuk aktor dan aktris pemula biasanya $2.000-$6.000 sekitar Rp28.000-80.000 per syuting. Sedangkan aktor dan aktris yang sudah terkenal bisa dibayar $10.000-$30.000 atau sekitar Rp140.000-400.000 per syuting. Pemain yang sudah sangat terkenal bahkan bisa dibayar hingga $100.000-$100.000 atau senilai dengan 1,4 miliar rupiah. Namun, bayaran antara aktris dan aktor biasanya sedikit berbeda. Aktris film dewasa biasanya dibayar sedikit lebih besar daripada aktornya. Dari pernyataan di atas, kamu bisa mengira-ngira bayaran kakek Sugiono per syutingnya, bukan? Meskipun bayarannya besar, tetapi menjadi bintang film dewasa ternyata tidak menjanjikan karir jangka panjang yang cemerlang. Terlebih dengan semakin ketatnya persaingan, ketika banyak bintang baru dengan usia yang lebih muda yang bermunculan di layar kaca. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!